Halo semuanya kembali lagi dengan saya di channel Hoki baik teman-teman pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk mengatasi aplikasi CRR Chipper akses ditolak di HP Redmi disini saya menggunakan HP Redmi Note 10S yang beda tipe silahkan aja kalian sesuaikan dengan HP kalian masing-masing jadi untuk cara ini bisa kalian praktekan di semua tipe HP Redmi oke disini saya akan tunjukkan terlebih dahulu saya buka aplikasi CRR Chipper kemudian kita aktif bagian folder Android data nya disini kita klik di bagian oke nah disini tidak ada kelanjutan apapun disini kalau kita coba klik kembali nah maka di bagian sini akan ada keterangan akses ditolak nah untuk cara terbaru mengatasinya teman-teman disini kita keluar saja dulu dari aplikasi CRR Chipper berikutnya disini kita masuk ke bagian setelan kemudian kita pilih di bagian aplikasi berikutnya kita pilih di bagian kelola aplikasi kemudian berikutnya disini silahkan kalian klik di bagian titik 3 selanjutnya kita pilih di bagian tampilkan semua aplikasi kemudian berikutnya kalian ketikkan saja di atas aplikasi file nah ini dia teman-teman di atas sudah muncul dua aplikasi file yang satu aplikasi file yang kedua aplikasi file manager nah kalian pilih saja yang paling atas jangan sampai yang file nomor 2 teman-teman jadi jangan sampai salah pilih kita klik di bagian file yang paling atas nah berikutnya di bagian atas ada titik 3 kita langsung klik kemudian kita pilih di bagian info aplikasi nah berikutnya di bagian sini tidak muncul untuk menu uninstall pembaruan nah disini kita coba lihat di bawah nah di bagian bawah ini ada uninstall pembaruan jika di hp kalian tidak ada di bagian titik 3 untuk uninstall pembaruan kalian cari di bagian bawah disini ada menu uninstall pembaruan kalian langsung saja klik kemudian disini kita klik ok nah jika sudah disini kita coba langsung tes teman-teman kita buka lagi untuk aplikasi jarar jiper android data disini kita klik ok nah disini sudah bisa teman-teman disini kita tinggal melanjutkan untuk menggunakan folder ini kita klik izinkan bisa kalian perhatikan disini berhasil 100% untuk mengatasi aplikasi jarar jiper akses ditolak oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih Terima kasih.